Apa itu Zoom Bombing? Jadi, Zoom Bombing adalah tindakan penetrasi pada ruang telecomference Zoom atau meeting Zoom yang tidak aman Jadi, ini memungkinkan host room jika tidak menyiapkan keamanan untuk mencegah Zoom Bombing karena itu ini mirip dengan photobombing tapi dengan Zoom Bombing ini jauh lebih merusak Jadi, Zoom Bombing ini adalah tindakan penetrasi yang dilakukan secara sengaja untuk masuk kepada ruang meeting orang lain Nah, biasanya Zoom Bombing ini terjadi ketika seseorang memposting tautan ke ruang telecomference secara publik Misalnya, kalau kita mau meeting biasanya kita sharekan ID-nya dan sebagainya di WhatsApp walaupun memang grup tertutupkan kita juga tidak tahu apakah orang itu akan juga dengan bangganya mau perlihatan kemudian di screenshot misalnya dia bikin story di Instagram kalau ini dapat undangan dari CEO untuk meeting disitu tidak di blurkan ID-nya itu bisa dipergunakan oleh orang-orang yang memang tidak ada kerjaan atau memang inginnya untuk merusak saja dia masuk hal ini juga akan jadi presiden buruk kalau misalnya memang penggunaan Zoom ini tanpa diberikan adanya edukasi karena memang hampir mayoritas aplikasi Zoom itu digunakan oleh semua instansi terutama pemerintah jadi hal ini juga pihak pemerintah juga dimohon untuk aware untuk waspada terhadap Zoom Bombing ini karena setelah terbuka dari apa namanya dia sudah bisa masuk biasanya dia membagikan sesuatu yang kurang berkenan baik dia akan melakukan teriakan-teriakan kebencian atau rasis ataupun dia mengembangikan gambar-gambar yang tidak sepatasnya untuk dibagikan nah beberapa kasus Zoom Bombing yang akhir-akhir ini yang mencuat ke permukaan adalah dialami oleh Jerry McCormick yang menjalankan diri sebagai wakil presiden asosiasi jurnalis hitam di San Diego dia mengalami Zoom Bombing salah satunya jadi pas ketika dia pertemuan dia melemborkan adanya agen jahat yang meroleh akses pertemuannya dan mengklaim bahwa mereka bisa mengambil alih kemudian mereka mulai menoriaki permintaan penghinaan secara rasial dan membagikan konten porno kemudian juga ada beberapa pertemuan yaitu alkoholik anulis atau double i double i double i juga mengalami serangan kemudian business insider melaporkan bahwa pengunjung tidak diingin hari ini memasuki room kemudian sama juga mereka meniara mereka meneriaki penghinaan rasial dan ras jika untuk mendorong orang-orang di pertemuan untuk melakukan minuman kemudian ketika penyusup bisa disingkirkan sama asli yang ada di dalam ruang itu sudah lama meninggalkan itu adalah beberapa kasus yang akhir ini terjadi pada Zoom Bombing kemudian Zoom Bombing juga terjadi pada kasus di sekolah yang menimpa anak-anak sekolah atau siswa jadi terjadi di kalangan sekolah jadi mereka membuat dimana accesspernya di support atau diatur membahas mengatur pengebegan itu ya kemudian melancarkan pencuri data menggunakan server untuk menemukan dan berbagi tautan dengan jumlah publik jumlah publik ya nah maksudnya gini ketika siswa tidak menyukai pada klaster tentu kemudian mereka mencari tahu atau mencuri tahu ID-nya kemudian juga mencuri kata sandik dan melihat kapan sih waktu yang dijaudhakan pada meeting itu tentunya dengan teknik mungkin menggunakan social engineering ataupun menggunakan phishing terhadap teman-temannya sehingga ketika kelas dimulai para pembuat owner itu mereka masuk ke kelas melakukan panggilan kemudian dia bergabung dengan siswa-siswa yang lainnya kembali mereka menunjukkan kata-kata kotor pada guru yang jadi host waktu itu hal-hal yang seperti ini tidak terjadi di Indonesia karena orang Indonesia itu baik baik nah seberapa mudah seseorang untuk melakukan jumi booming ini jadi ya jumi booming bukan jumi booming seberapa mudah seseorang untuk melakukan jumi booming dalam sebuah rapat jadi jumi booming terjadi ketika ada dua kesalahan ini terjadi yang pertama host yang mengatur pertemuan itu tidak melakukan perlindungan tambahan kemudian yang kedua seseorang bisa jadi membocorkan ID dari room tersebut dan kemudian tuan rumahnya membagikan tautan atau misalnya host itu membagikan tautannya di media sosial yang hal ini dia tidak menggunakan sistem password main bagi-bagiin aja gitu kan mungkin ketika dibagikan maksudnya biar terlihat keren tapi ternyata itu adalah menjadi celah untuk masuk ke ruang meeting itu nah ketika kedua